Supaya tahu caranya niatnya orang-orang dulu ketika puasa Atau cara pandang orang-orang dulu tentang puasa Di antara ijazah Mbak Maimun Subir, guru kami, juga ijazah Bapak itu Kalau menghentikan saya masih ingat Jadi kita tidak bisa soleh tanpa meniru orang-orang dulu Kita tidak bisa baik tanpa meniru orang-orang dulu Ada Gus Bahak, Assalamualaikum Gus Bahak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat-sehat Gus? Alhamdulillah Kesibukan menjelang bulan ramadhan, selama bulan ramadhan pasti padat banget? Tidak, standar saja Standar sibuknya Mempersiapkan ngaji, biasa Lebih banyak biasanya ngajinya Lebih banyak ngajinya, lebih banyak permintaan untuk bertemu baik virtual maupun fisik Biasanya mereka ke rumah, kalau ngaji romantan Saya diem aja kalau tidak keluar rumah Justru tidak keluar rumah ya Gus? Jadi Alhamdulillah ini shihab dan shihab nih Kita bisa kedatangan tamu Gus Bahak justru Alhamdulillah Mau memulai bulan ramadhan ini, shihab-shihab episode perdana ini Bi Seperti biasa kita mau mempersiapkan diri menyambut ramadhan Apa saja yang perlu kita siapkan baik fisik maupun mental Bagaimana membersihkan hati, bagaimana kita mengademkan hati kita mempersiapkan diri menuju bulan ramadhan Abi dulu mungkin yang bisa ngasih Sebenarnya itu tercermin dari ucapan selamat datang ramadhan itu Marhaban Marhaban itu terambil dari kata rahab Rahab itu artinya lapang Tamu yang datang kita sambut dengan lapang dada Tidak menggerutuh Arti rahab yang kedua itu adalah Tempat mengambil bekal Jadi orang musafir bawa kendaraan Ada tempat yang dinamai rahab, tempat luas Untuk mengambil bekal atau memperbaiki kendaraan Kita katakan marhaban ya ramadhan Bukan sekedar bahwa hati lapang menerimamu Tapi juga kita bersedia untuk mengambil bekal perjalanan menuju akhirat Dan bersedia memperbaiki apa yang salah dari niat kita, dari tingkah laku kita Jadi sebenarnya menjelang ramadhan itu kita harus melakukan introspeksi Apa yang selama ini kita lakukan Apa yang salah, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki Itu saya kira singkatnya seperti Jadi ini bulan untuk kita mengambil bekal, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya bulan ini Mengambil bekal sebanyak-banyaknya dalam rangka perjalanan kita Dan kalau mengambil bekal itu Gus, apa saja persiapannya Kalau kita berjalanan itu kan mau mengambil bekal berarti tasnya kita siapin banyak begitu Atau kemudian mobilnya, kalau misalnya kita naik kendaraan mobilnya yang besar Jadi mengambil bekalnya bisa lebih banyak Apakah analogi itu juga pas bulan ramadhan kita mempersiapkan untuk mengambil bekal itu Gus? Ya kalau tradisi di kami, di pesantren Biasanya kalau satu ukiyai mengajar kitab dua atau tiga kali setelah maktubah, setelah sholat fardu Biasanya kalau di Ramadan itu full Bahkan kadang habis isa sampai dua kitab, nanti habis subuh biasanya sampai dua kitab Nah kalau kita, karena ini untuk melengkapi orang Indonesia lah Dapat berkahnya Ramadan, kalau kita ini belajar kitab atau membacakan ke masyarakat Supaya tahu caranya, niatnya orang-orang dulu ketika puasa Atau cara pandang orang-orang dulu tentang puasa Di antara ijazah Mbak Maimun Subir, guru kami, juga ijazah Bapak itu Kalau menghentikan saya masih ingat Jadi kita tidak bisa soleh tanpa meniru orang-orang dulu Kita tidak bisa baik tanpa meniru orang-orang dulu Karena di ayat itu Allah tidak menghentikan Ihdinas syaratul mustaqim tunjukkan jalan yang benar, yang lurus, jalanmu Tapi jalannya mereka yang telah ngobri nikmat Jadi Allah menghendaki ini ada master-masternya Seperti Bapak Kures punya master Hafibutul Qadir Bilfakeh, saya punya master Ghejim Imun Subir Nah setelah baca Fadu'ilu Ramadan versi ulama-ulama dulu Kita akan tahu cara pandang tentang Ramadan secara benar Karena niru ulama-ulama dulu Nah diantaranya adalah paling tidak kita dengan puasa merasa lapar Tetapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar Terus merasa menghormati makanan karena begitu nikmat Ketika puasa kita melihat makanan yang kita sepelekan ketika tidak Ramadan Ketika Ramadan spesial semua Bahkan air putih pun spesial Sekedar gedang goreng spesial Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Ramadan Dengan hal-hal yang lumprah, yang wajar Jadi Nabi bayangkan manusia itu apapun hebatnya Ternyata kebutuhannya pokok yang makan itu Ketika buka itu senang sekali Meskipun tidak punya mobil mewah, tidak punya uang banyak Sekedar ketemu makanan itu senang sekali Nah disini kata tadi Pak Kures cerita Sekedar menghormati makanan itu ya tahunya setelah itu Jadi benar-benar lukmah satu makanan sesuap pun sangat berarti Nah disini ada syukur yang luar biasa Nah itu kalau kita enggak baca beberapa literatur yang dikatakan ulama-ulama dulu Mungkin kita enggak tahu Betul Iya, tapi ingin garis bawahi apa yang dikemukakan Banyak sekali sebenarnya yang penting Yang pertama niat ini Boleh jadi niat kita Tidak sebanyak apa yang diniatkan oleh orang tua-tua kita dulu Jadi kita gabungkan itu biasa Alah niat kata-kata Wala manawahu Assalamualaikum Sesuai dengan niat Jadi itu berarti Dan ini penting Itu berarti ibadah kita Kita gabungkan dengan ibadah yang lalu-lalu Sehingga Allah memperlakukan kita Bukan sebagai perlakuan terhadap satu Tetapi perlakuan terhadap banyak Ada contoh yang diberikan oleh ulama di Mesir itu Seperti kalau kita membeli sebijik jeruk Akan sangat dipeliti ya Tapi kalau kita beli satu kilo Kurang-kurangnya itu Karena kita ikut Sama kalau sholat Tidak baca fatihah Tapi dapat rukuk Sudah dianggap satu rakaan Jadi ini saya kira yang perlu Itu yang saya inginkan dari sebuah imam Dan itu sebabnya Imam Shafi'i Dalam mazhab Shafi'i Niat itu harus setiap hari Harus diinapkan Harus tabyid Harus diucapkan Harus dimantapkan dalam hati Karena yang menentukan nilai sesuatu itu niat Bukan amal seseorang Begitu ya Karena penting sebelum memulai beribadah Sebelum memulai Ramadan Niatnya harus diucapkan Niatnya harus diucapkan Walaupun mungkin ya Kalau kita berkata diucapkan Tidak Pengucapannya itu memantapkan apa yang diatih Tapi niat itu harus dimantapkan di dalam hati Bahwa saya akan berpuasa Hari ini begitu Malam setelah buka kita introspeksi Apa yang kurang ini kemarin Apa yang saya janji mau lakukan ini kemarin Sekarang niat Memperbaiki apa yang kurang Untuk meningkatkan Sehingga kita mencapai suatu tingkat Yang diharapkan dari kuasa ini Kalau tadi Gus Baha bilang bahwa kita berkaca pada guru-guru Pada orang-orang tua kita dulu Apa misalnya tradisi atau apa yang dicontohkan Diajarkan bagaimana kita menyambut Ramadan Maupun kita beribadah selama bulan Ramadan Saya cerita yang satu yang serius Dua yang gulian Tapi ini sama-sama penting dalam latihan berpuasa Misalnya tidur ya Namus so'im ibadah Tidurnya orang kuasa itu ibadah Dulu mungkin seperti dahunya Pak Kures tadi Kita tidak akan sampai levelnya niatnya orang-orang dulu Orang-orang dulu itu bisa melihat misalnya Saya kalau sering guyon Kalau ngajar usul fekih Semoga para malekat kalau nilai kita tidur itu bukan Ini orang tidur berarti ninggal sholat duha Atau ninggal tahajud Atau ninggal ibadah-ibadah yang lain Tapi malekat atas nama usul fekih juga menilai Hada taruh kalma asia Orang ini meninggalkan maksiat Kalau dia terjaga mungkin melihat hal-hal yang dosa Atau merasanya orang Atau merosip Baru hanya tidur dia meninggalkan itu semua Akhirnya dulu yang kita melihat tidur sebagai hal yang biasa Baru hanya membaca literatur orang dulu Kualitas ayat Wamin ayat Ihimana mukum billayli wanaharin Terus muncul Karena dengan tidur meninggalkan sekian maksiat Nanti kalau dilihat para ahli kedokteran mungkin akan memuji itu sebagai roha Sebagai istirahat yang menjaga stamina dan sebagainya Baru hanya kita sebagai kiai baca Baca dan umat kita ajarin terus Mereka akan tahu cara niat bahkan saat tidur Sehingga dulu kita kalau puasa itu senang sekali Biasanya kerja, tidak kerja Biasanya apa Tidur saja dibiarkan Yang dulu dianggap tidur jam 9 itu buruk Gara-gara semua kiai khutbah Namul so'im ibadah Dimaklumin gitu Nah cara makluminya gimana Caranya tadi kita jangan berpikir negatif Wah ini kok puasa, kok udah baca Quran, kok udah Tuhan malah tidur Tapi kita beri poin lah Kali ini tidak maksiat Kali ini meninggalkan hal-hal yang Apa hal yang ingin digarisbawahi dari sini Sangka baik Sangka baik ya maksudnya Sangka baik Sampai jumpa